Bismillahirrahmanirrahim, soal liga semuanya kita akan mulai musim yang baru untuk Mamet dan Mamet mendapatkan tawaran kontrak dari salah satu raksasa Italia tim favorit saya sendiri Milan Padahal Mamet sebelumnya punya target main di EMU, terata di EPS lalu kita cek EMU pun tidak main di Liga Champion Mamet berhasil membawa Lille tim saat ini sebelum pindah ke Milan itu bermain di Liga Champion Milan main di Liga Champion karena sebagai peringkat 3 di musim lalu rasanya layak Mamet main di Liga Champion ya Champion League bersama Milan, tapi gajinya tidak besar-besar banget disini Gaji targetnya Rp107.000, Mamet hanya akan dibayar oleh Milan Rp63.000 Tapi ini jumlah yang sudah sangat signifikan teman-teman Dari Rp26.700 sebelumnya di Lille dan di Milan, Milan menawarkan kontrak Rp63.000 Milan, kita akan bawa Milan ke masa jayanya bersama Mamet, Bismillah transfer Yes, kontrak over On behalf, cuma setahun loh, ini cuma setahun On behalf of everyone here at Milan, we are excited to welcome you into the club We have been watching you for a while and are confident that your skill will add to the club And enable us to achieve outstanding things together Ini beban berat buat Mamet dan harus membuktikan selama satu musim apakah musim depan nanti Mamet kontraknya akan diperpanjang lagi oleh Milan Arah kita hanya perpanjang, hanya tanda tangan untuk kontrak satu musim Ini lebih begini Buat Mamet Olivier Giroud masih main di Milan gak ya? Kalau tidak berarti Mamet harus bersaing dengan Dengan Yovic mungkin, kalau masih ada disini ya Yovic, Luka Yovic dan juga Noah Okafor Tapi kita lihat apakah Giroud tetap bisa main disini di musim kedua atau sudah pensiun Perkenalkan klub baru si Mamet, Milan Saya lihatnya memainkan carry mode Milan Ujungnya main carry mode Milan tapi sebagai player carrier Mamet Ada Theo Hernandez dan juga Mike Yang Yang menyambut Mamet di ruang latihan Sepuluh Berat pak Nomor sepuluh dikasih ke Mamet Ini berat pak Sepuluh nomornya Leo kan Sepuluh Mamet get started at Milan Coba kita lihat Squad hub Milan Siapa saja Oh Giroud masih ada pak Origi juga balik lagi Ada Medi Taremi juga disini Kita cek pesaing Mamet Maksudnya Lazetti, Colombo, Okafor, Taremi, Yovic, Origi, Giroud, Mamet Rating tertinggi untuk striker Mamet Oh Leo masih ada Saya kira Leo dijual pak Ada Romero, Cukwesi, Traore, Leo, Pulisic, Salamekar, Mesias Balik lagi Daniel Maldini juga balik lagi Charles de Cattler balik lagi dari peminjaman Yassin Adli sedang dipinjam Lalu ada Obed Vargas, Yunus Musa, Pobega, Tijani Riders Krunic, Bergot, Laftucci, Benassar, Calabria, Florensi, Poligrono, Tiau Milan gak jual pemain Malah nambah pemain-mainnya Bahkan yang dipinjamkan balik lagi semua Pasquas, Maiknyang Total 40 pemain dimiliki oleh Milan Busat Banyak banget pak Kita player growth deh Dimulai dengan player growth Kita akan naikin dribbling mungkin ya Kita butuh dribbling Naikin dribbling skill Plus 4 Masih ada 2 lagi Balance Agility Agility, Balance Kita naikin Ini dia rating sementara dari Mamet ya 83 Pace 89 Shoot 86 Passing 61 Physical 73 Defensi 33 Dan dribbling naik ke 82 Mamet harus membuktikan dirinya dulu nih Karena akan main dari Bangku cadangan Kita langsung coba Pertandingan Mamet Menggantikan Cukwezi Mamet Coba di set Di RW Wah Satu pemain merah Rage Nader Pertandingan persahabatan Satu pemainnya merah pak Mamet 6,5 Complete to pass Kita coba saja Benasar 40 pemain lho pak Mamet Good shoot Balance Leo Di kolom komentar Ada yang bilang Bang Berikutnya main Beli Leo lagi Seri saya Mamet Tetap bisa lihat Leo Meskipun tidak saya kontrol Leo Kopite Baba Maskarel Tiremi Meditaremi Umpan langsung ke Mamet Mamet Seperti yang lu Seperti yang lu begini Itu tendangan Gawang pak Depan Gawang Gabi ya Ditarik Digantikan oleh Walker Bagus Bagus main Milan Tapi numpuk Numpuk banyak pak 40 Sayangan Mamet Juga di lini depan Juga banyak Leo Maka dia akan di plot Sebagai pemain sayap Kanannya Milan Ya apapun Permintaan pelatih lah ya Meditaremi Theo Hernandez Maveo Marmas Karel Ya Mamet Tapi lebih Di plot Untuk counter Disiapin di depan Karena saya pencet R1 ini Mamet Memang gak diset Turun pak Kalulu BRK lulu Ayo serang Meskipun Milan Ketinggal Tertinggal Eh kehilangan satu orang Tetap mainnya menyerang Gini dong Milan Sip Mamet Umpan ke Meditaremi Taremi Rajovic 6,5 Pas Siapa kira-kira Yang akan digeser Mamet ya Main di sayap Atau main di tengah Babah Raylo Kartu merah Bener pak Tapi gak terlalu Impact ke permainan Milan Di pertandingan ini Babah Sip Mamet Ayo Meditaremi Taremi Lari backpass Ke Mamet Umpan lagi PRK lulu Mamet lagi Asik mainnya pak Taremi 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 Pergantan main Yang umpan adalah Leo Mamet Sendul oleh Mamet Ranjovic Ridley Baku Tapi kalau Nesiti dengan 10 orang Beda cerita pak Babah Bagus Dihalau Terus oleh PRK lulu Babah Samu Samu Mike Mike Yang bola yang masih muda Bagi keeper Tim nasional Perancis ini Oh iya Tendangannya Umpannya Jauh pak Kalulu Raylo Alhamdulillah Alhamdulillah pak 7 rating Mamet Di pertandingan Pertamanya Bersama Milan Semoga ini bisa Membuat pelatih Pioli Percaya pada Mamet pak Pioli kan biasanya gitu Kalau percaya Sampai Itu pemain Dia-dia mulu Yang dimainkan Semoga Mengambil Kepercayaan Pioli Enggak muda pak Maveo Maskarel 84 Saatnya Milan Lebih bertahan Di Sisa kurang lebih 5 menit Omar Maskarel Kerailo Maskarel Babah Ridley Baku Raymond Counter Counter Mamet Masih punya tenaga Mamet Oh iya Serang lagi Ismail Benasar Fikayo Tomori Benasar Mamet Oke Umpan ke sayap PRK Luluh 7,2 Poin Mamet Maka sebuah sundulan Lagi ini Samu Kastileho Ex pemain Milan Muriki Muriki Mavio Ridley Baku Kemuriki Back Ke Samu Kastileho Ridley Baku Sabar Yes Good Alhamdulillah Kita lihat pertandingan pertama Mamet Bersama Milan Apakah objektifnya Pada dapat semua Kita lihat ya Alhamdulillah Dikit lagi Mamet bisa jadi Pemain inti nih Ternyata Mamet Di pertandingan berikutnya Langsung dipercaya Untuk main Sebagai full team Teman-teman Karena Saya mau pergi ya Mohon maaf Ini recordingnya Saya sudahi dulu Sampai disini teman-teman Nanti kita akan Mulai lagi Next episode Mamet Bersama Milan Di pertandingan persahabatan Menghadapi Barcelona Terima kasih buat teman-teman Yang sudah nonton episode kali ini Insya Allah Kita ketemu lagi dengan video-video lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh